Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai wacana Duet antara Prabu Subianto Dengan Puan Maharani di Pilpres 2024 Wacana itu sudah banyak Dibahas di publik teman-teman Dan memang kalau kita lihat Hubungan antara Megawati Kemudian Prabu ini cukup Cukup akrab dan bahkan Tahun 2009 Itu pernah duet antara Megawati dan Prabu Subianto Dan waktu itu Meka bersaing ketat dengan Susilo Bambang Yudhoyono dan Akhirnya 2009 Itu yang menang adalah Pak SBI Nah teman-teman Setelah peristiwa itu Ada perjanjian antara Megawati dengan Prabu Subianto Bahkan Itu sudah ditekan oleh Megawati Yaitu perjanjian batu tulis Dimana Megawati akan mendukung Pencalonan Presiden Prabu Di 2014 Itu sudah ada perjanjian itu Antara Megawati sama Prabu Subianto Namun di 2014 Justru Megawati ini Menyalai aturan Batu tulis itu dan memilih Jokowi untuk menjadi calon Presiden Sehingga Prabu dan Jokowi Di 2014 Berhadap-hadapan Dan ini terulang di 2019 Kemarin Jadi antara Jokowi dan Prabu Juga berhadap-hadapan lagi Namun kali ini Rasanya beda Karena beberapa kali Pertemuan antara Megawati Puan Maharani Dan Prabu Subianto itu Sudah terjadi Kemarin Di waktu Pelantikan Jenderal Andika Perkasa Ada pertemuan Antara Tiga orang ini Yaitu Prabu Subianto Megawati Dan Puan Maharani Di Istana Negara Dan ini dikritik oleh Partai Demokrat Kenapa Di salah acara Pelantikan Panglima Jenderal Andika Perkasa Kok ada pertemuan Politik di sana Jadi antara Megawati dan Prabu Kan Dua-duanya Ketua umum partai politik Ditambah dengan Puan Maharani Ini dianggap Pertemuan politik Oleh Partai Demokrat Karena selama menjadi Presiden PSB ini Tidak pernah menggunakan Istana untuk pertemuan Partai politik Karena Istana itu Adalah simbol Tempatnya Pak Presiden Untuk mengurusi Bangsa dan negara Bukan mengurusi Kelompok-kelompok Tertentu seperti Di partai-partai politik itu Nah ini terjadi Di Istana Negara Dikritik oleh Demokrat Itu pertemuan Yang kita lihat Teman-teman Tetapi sebelumnya Memang sudah ada Pertemuan antara Prabu Subianto Dengan Megawati Walau itu Hanya segera makan-makan Kemudian Prabu juga pernah Mengundang Megawati Di acara Di Kementerian Pertahanan Artinya Hubungan antara Megawati dan Prabu ini Cukup akrab Dan ini mungkin Terjadi koalisi Di 2024 Mendatang Antara BDIP dan Gerindra Karena sebelumnya Memang Sudah ada Koalisi-koalisi Di pemilu Pilkada kemarin Antara BDIP dan Gerindra Sudah Beberapa kali Melakukan itu Dalam pemilihan Kepala Daerah Dan apakah ini Juga menuju Sinyal Yaitu Terkait Terlaksananya Perjanjian Balutulis Di 2009 Kemarin Tepatnya pada Bulan Mei 2009 Perjanjian Balutulis Dimana Megawati akan Mendukung Prabu Untuk menjadi Presiden Di 2014 Lalu Mungkinkah Duet Antara Prabu Subianto Dan Puan Maharani Karena Kalau kita Lihat Teman-teman Kalkulasi Politiknya Elektabilitas Puan Maharani Itu rendah Sementara Dalam Berbagai Lembaga Survei Nama Prabu Subianto Ini Elektabilitas Cukup Tinggi Itu Kalau kita Lihat Elektabilitas Tetapi Kalau Dilihat Dari Partai Politik Saham Partai Politik BDIP Itu 20% Di DPR Sementara Partai Gerindra 12% Sebenarnya BDIP Bisa Mengusung Calonnya Sendiri Untuk Di 2024 Tanpa Harus Koalisi Dengan Partai Lain Tetapi Apakah Mungkin Itu Dilakukan BDIP Tanpa Berkoalisi Karena Untuk Menjadi Presiden Tentu Tidak Cukup Kalau Hanya 20% Dan Harus Berkoalisi Dengan Partai Lain Nah Teman Untuk Lebih Jelasnya Coba Kita Lihat Berita Terkait Peluang Prabowo Subianto Duet Dengan Puan Maharani Kita Ambil Berita Teman Teman Dari DT.com Besar Peluang Duet Prabowo Puan Di 2024 Ini Tiga Alasannya Ketua Umum Prabowo Subianto Dan Elit PDIP Puan Maharani Makin Hangat Menjelang Tahun Politik Duet Keduanya Pada Pilpres 2024 Dinilai Besar Kemungkinan Terwujud Duet Prabowo Puan Berpeluang Besar Terwujud Karena Beberapa Faktor Kata Direktur Eksekutif Institute For Democracy And Strategic Affair Ahmad Koirul Umum Kepada Wartawan Selasa 23 November 2021 Umum Menyebut Faktor Pertama Adalah Tidak Ada Kendala Batasan Terwujud Karena PDIP Memiliki Sampolitik 20% Sementara Gerindra 12% Dari Pemilu 2019 Jika Presidensial Terwujud 20% Prabowo Puan Bisa Melenggang Dipil Pres 2024 Dengan Dua Partai Saja Alasan Kedua Kata Umam PDIP Dan Gerindra Merupakan Representasi Partai Yang Menggunakan Sistem Kepemimpinan Dengan Model Demokrasi Terpimpin Yang Akan Lebih Memudahkan Pengambilan Keputusan Strategis Meskipun Model Demokrasi Terpimpin Sebenarnya Tidak Ada Dalam Varian Teori Demokrasi Dan Tidak Merepresentasikan Karakter Demokrasi Itu Sendiri Pola Semacam Itu Disebut Umam Memang Lebih Efektif Jadi Model Demokrasi Terpimpin Ala Prabowo Dan Ala Megawati Karena Sesuai Aturan Di Partai Megawati Sendiri Untuk Menentukan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Itu Ditangan Ketamum PDIP Dan Itu Tidak Bisa Dikau Gugat Inilah Yang Dimaksud Oleh Umam Sebagai Salah Satu Indikasi Demokrasi Terpimpin Ala Megawati Dan Juga Mungkin Bisa Dari Prabowo Supianto Walaupun Di Gerindera Tidak Ada Aturan Seperti Tetapi Mayoritas Di Gerindera Itu Menginginkan Prabowo Supianto Untuk Maju Di 2024 Mendatang Alasan Ketiganya Kata Umam Terkait Elektabilitas Prabowo Supianto Di Sejumlah Lembaga Survei Ini Desebut Bisa Menjadi Modal Prabowo Menjadi Calon Presiden Untuk Puan Marani Ketiga Elektabilitas Prabowo Masih Konsisten Masuk Dalam Radar Tinggi Hampir Semua Survei Hal Itu Bisa Mengompensasi Sekaligus Menjadi Berganing Possession Di Hadapan PDIP Yang Mana Elektabilitas Puan Masih Perlu Terus Ditingkatkan Artinya Realitas Elektabilitas Prabowo Puan Itu Bisa Menjadi Trend Off Bagi Elektabilitas PDIP Dan Gerindera Yang Trendnya Berkebalikan Kata Umam Meskipun Pasangan Prabowo Puan Memungkinkan Untuk Didorong Kekontestasi 2024 Umam Menyebut Keduanya Masih butuh Beberapa Hal Sebagai Belengkap Prabowo Masih perlu Membutuhkan Elemen Tamban Baru Yakni Kekuatan Partai Politik Islam Jika Hanya Berbasis Kepada PDIP Gerindera Pasangan Prabowo Puan Hanya Akan Mengambil Ceruk Masa Nasionalis Dan Berpotensi Berhadapan Secara Diametral Dengan Kekuatan Politik Islam Itu Sendiri Ujarnya Itu Teman Teman Analisa Pengamat Politik Ahmad Khoir Umam Yang Membuat Wacana Jika Prabowo Puan Ini Duet Di Pilpres 2024 Ada Beberapa Alasan Yang Memungkinkan Keduanya Untuk Bisa Maju Di 2024 Yang Pertama Kalau Kita Lihat Yaitu Kembali Ke 2009 Bahwa Megawati Pernah Mengatakan Akan Mendukung Prabowo Subianto Di 2014 Tetapi Hal itu Tidak Terealisasi Karena Faktor Jokowi Jadi Megawati Lebih memilih Jokowi Daripada Memilih Perjanjian Bautulis Dengan Prabowo Subianto Nah Apakah Ini Sinyal Bahwa Megawati Akan Merealisasikan Janjinya Perjanjian Bautulis Untuk Di 2024 Dengan Mengusung Prabowo Puan Ini Ada Salah Satu Alternatif Walaupun Kemarin Ada Wacana Bahwa Ganjar Puan Ini Akan Diduetkan Di 2024 Jadi Ini Alternatif Alternatif Bagi PDIB Sendiri Siapa Yang Akan Diusung Nanti Dan Puan Beberapa Waktu Yang Lalu Sudah Turun Ke Lapangan Turun Ke Daerah Misalnya Tanam Padi Di Tengah Hujan Ini Menarik Teman-teman Jadi Pada Waktu Hujan Puan Maharani Menanam Padi Padahal Kalau Kita Lihat Kejahatan Puan Ini Tidak Pernah Kesawah Kalau Saya Melihat Juga Tidak Pernah Menanam Padi Dan Saya Ini Melihatnya Sebuah Strategi Untuk Menarik Perhatian Publik Atau Settingan Untuk Menarik Publik Agar Orang Melihat Ini Puan Berpihak Kepada Rakyat Kecil Puan Berpihak Kepada Petani Paling Tidak Itu Pesan Yang Disampaikan Tetapi Itu Memang Momentum Puan Maharani Turun Ke Daerah Agar Ya Paling Tidak Bisa Dikenal Masyarakat Dengan Cara Dia Melakukan Kegiatan Seperti Yang Dilakukan Oleh Puan Maharani Seperti Menanam Padi Di Sawah Tetapi Saya Lagi Teman-teman Saya Melihat Itu Bukan Keseharian Puan Seperti Itu Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Teman-teman Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh